Halo semuanya, balik semuanya, gue Lenoke. Akhirnya Brown Dust 2 sudah bisa di-download di Playstore Indonesia. Dan ini adalah tahap early access yang pertama ya. Gue nggak tau bakal ada tahap early access lagi kah. Cuman ini tahap testnya tuh sampai tanggal 17 Januari nanti. Jadi ya kita langsung aja coba Brown Dust 2. Dan untuk update-nya sekitar 1 giga. Oke ini dia, you can play a new pack. Hello Elyn, oh ini Elyn ya, kita confirm aja. Dan sekali lagi, untuk CBT-nya sampai tanggal 17 Januari nanti. Oh tunggu sebentar, untuk yang pack selanjutnya apakah harus beli kah? Ini maksudnya apa ya? Ini move to collection, oke. Oh my god, ya selesai-selesai cukup bahaya. Apa ini? Bahasa Korea ya? Tapi kita lihat untuk setting-nya, apakah ada bahasa lain kah? By the way, kok kaptennya disini. Ini sequel dari Brown Dust ya. I've used the easiest game for you. Oke, story when we first formed a mercenary group. Ya. Yaitu ada di Brown Dust yang pertama. Atau Brave 9 ya. You mean Brave 9. Ya, dia nyebutnya Brown Dust, tapi disini Brave 9. Brave 9 adalah versi globalnya dari Brown Dust ya. Namanya ya. Nama. Ya, great game. You must remember blah blah. Unik juga ya awalnya kayak gini. Oke, sekarang kita langsung aja mulai si gamenya. By the way, sekarang gue main di emulator. Knox dan ya ini bisa. Dan ya ini emang game portrait ya. Lihat ini. Ini kayak jar-jar-jar bagi banget. Jar-jar bagi klasik ya. Oke, kita mercenary. Masinovice. Finding Lost Cat. Delivering. Protection Work. Semuanya ya dibabat kerjaannya. Dia kehilangan anting disini Gua harus nyari anting kah? Dimalahin mama disini buset Oke Sekarang kita ke tempat tujuan Oh my god Ya ini gerak-gerak pula ya seriusan Tapi ini game waifu able Tapi bahaya ya Dan disini kita bisa gerak-gerakin si karakternya Terus aja di open mapnya Kalau di brown dust pertama gak akan bisa seperti ini Dan juga kita bisa ngedash The dash ini tuh pas gua liat trailernya Itu kayak bisa ngindarin trap gitu ya Jadi kita kayak nanti ke dungeon gitu Terus ada trap-trap yang bisa kita hindarin Pake dash ini Kita bisa ngomong sama NPC-nya kah? Gak bisa kayaknya ya Oke disini belum ada settingan gitu Atau ke home gitu Oke ini home-nya Untuk settingan fps-nya gak ada by the way The full HD option my course Your device generated blablabla Oke full HD-nya seperti ini Language-nya Ada disini ya untuk bahasa Jepang Dan untuk yang event show pass Kayak gini masih belum ada ya Survive udah bisa Tapi ntar aja lah Mailbox pun ini masih belum ada Tapi sekarang kita lanjut aja Full HD grafisnya FPS-nya gak ada settingan Tapi untuk bahasanya ini bahasa Jepang ya Untuk ngomongnya Untuk minimapnya disini Ya bentuknya seperti ini Jadi gak plong open world gitu Tapi mirip-mirip kayak map dungeon ya Oh ini bisa ngomong nih disini nih Bisa ngomong sama NPC-nya ya Tapi sekarang kita ke tujuan aja Roksana Oh ini dia gak ngomong disini Wait Cuma awalnya doang kah? Atau harus bahasa Korea gitu? Kita ikutin dulu aja ya Cuma entahlah untuk bahasa Jepang ini Cuma awalnya doang kah? Atau emang seperti ini Bahasa Korea juga Dan sekarang kita keluar Menuju ke merchant Yang ada hubungannya dengan Thief ya Oh ini dia Oke dan by the way Sekarang gue malah Bertarung sama merchantnya Karena seriusan sifatnya sensitif Dan juga diprovoke Sama Carlson ya Yang sifatnya rada ngehe itu Jadi gue bukan bertarung sama Thief ya Tapi sama sensitif merchant disini Lagunya nungupuk loh ini Semoga nanti di fix Each misery has their own skill unique Oke pake SP disini Untuk battle nya seperti ini Battle nya mirip-mirip kayak brown dust yang pertama Atau brave 9 Tapi untuk angle kameranya dilihat Dari atas gini ya Cuma ini sama-sama Kayak turn-based taktik sih Dan battle nya otomatis ya You can start battle wabla Start attack Ini kenapa Bumpuk gini ya si audionya Tapi ada efek-efek skill nya ya Nice Oh my god apa itu Oh si sensitif merchantnya pake weak Oh iya sama si Carlson Tadi diprovoke Dia botak ya Dan ternyata emang bener botak Buset pake weak dia Dia thief nya kah Ini si merahnya botak ini buset Nah udah di restasi gamenya Udah fix ini oke Dan oh banyak banget yang biru-birunya ya Pake wanita penyabar Dan ada biru-biru lagi disini Disana juga ada banyak banget seriusan Dia maling ya kah Iya bener ya Tapi ya sekarang kita battle sepertinya Kalo ada merah-merah aura seperti ini Ya battle kayak yang sensitif merchant tadi ya Dikatain botak langsung bertarung buset Oke ini dia Nah ini musiknya normal ya Oke Kita tap an enemy or friendly unit To bring a various useful Oke informasinya kita liat dulu aja Perfect attack against single unit Untuk yang thief goal nya Vault and slide a mercenary To shift your formation Kita pindah kesini Gue bisa nge-block arrow disini Oke Dan kita langsung start battle Dan disini ada informasinya ya Crit threat, crit damage, property damage, property resist Oke Dan langsung aja auto No 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 kayaknya jangan auto dulu Ya auto kan No 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 start attack Untuk formasinya atau strateginya pas awal Kita manual aja ya Eh by the way kenapa yang battle cuman berdua ya Start defense Gue bisa Mindah-mindah ya Bisa ya Tapi Kita Start defense By the way game-game seperti ini tuh Enaknya pas santai kita mainnya ya Karena ya full baca story Karena emang banyak banget sih ngomong-ngomongnya Dan battlenya Santai seperti ini Oke Dan dimainin sama satu tangan But you are still a thief I had no choice Blah-blah I run out Oh dia gak punya duit ya Pas traveling Watir banget Dan dia archer Dan dia punya skill Ya apakah gabung kah sama kompanien gue nih? Kok langsung diterima? Bergabung Regenete Dan sekarang kita balik lagi ke Roksana ya Dimitri is helping in the market recently Devating fans Helping outworld Those kind of thing Kalau game dari Neo Visi Dari Brave 9 pun itu Kalau gak salah gak ada bahasa Indonesia nya ya Jadi jangan berharap Ini game bakal Bisa full bahasa Indonesia Tapi sekarang ability skill Steal enable Kita bisa maling kah? Main steal the paper That Roksana hit Tapi ya kita ke Roksana lagi Dan kita pake ability skill nya Si Regenete itu ya Dia punya special skill itu Dan kita maling kayak Apa tadi gulungan atau kertas gitu Oke kita steal Success Oke ada success rate nya 100% By the way Kenapa kita bisa maling? Karena Roksana nya masih tidur Dan Oh bangun deng Seriusan Tapi gak ketahuan ya Dan gue dapet aslinya Dan disini Itu 2 menit atau 2 jam kah? By the way Kita pilih yang bawah Karena Berhubungan dengan Perut lapar ini Untuk quest nya Dan Ya sekarang kita langsung aja Ability skill Jadi setiap karakter itu punya Ability skill yang unik By the way Sekarang kita ke home ETC Oke ini guide nya Wow Temporal Companion Oke ada Using property itu elemen ya Dan ini ada banyak banget Guide nya sampai halaman 73 ya Asli Sekarang kita ke toko daging By the way Toko daging Oh udah ada wig nya lagi nih Sensitive merchant nya Nice Oke kita kesini Kalau ini jalan-jalan nya Gak bisa auto ya Ya ini dia Strong looking mercenary Bakal jadi companion Gue juga kah? Dia makan semua Daging di pasar By the way Tapi ya Kita langsung Battle disini Dia dibilang Wild girl Marah by the way Jadi ya kita battle Merchant-merchant nya ini Yang ngebantuin ya Sumprit Oke untuk strategi nya Seperti apa ini Move Regenete In front of Batrice Sini If you make good use Of mercenary Who can skip attacks You will also be Able to Easily solve difficulty battle Ini kenapa ini ya Kayak ada Kilat-kilatan kayak gitu Ya disini langsung Regenete nya nyerang Batrice nya kah Dan ini dia langsung K.O. kah Dan dia Dia skill Ya kita skill aja Ini juga Ya kita skill aja Karena energi nya cukup ya Oke Langsung K.O. semua Langsung K.O. Start defense Oke Kuat edan Langsung aja start attack Si energi nya nambahnya Pas ngehit ya Nah itu baru nambah Nanti ya Ternyata si wild girl nya Atau yang tukang makan daging nya Tidak bergabung sama kita B.W. bakal banyak yang gua skip Karena itu seriesan ngomongnya lama banget Lagian untuk game ini Istilahkan baca story nya sendiri sih ya Dan sekarang kita Menuju ke loud noise Atau sesuatu yang berisi Wow Wow Oke tadi maling Terus juga tukang makan daging Dan sekarang bawa bom dong Aslinya Bertubli-tubli gini ya masalahnya ya Oh itu undead pula Oke kita kejar Oh bergabung Bad risk nya Nice Kita pake ability Carson sih kayaknya Buat ngancurin Obstacle ini Yes ini dia Gak bisa dilempar kah Gua kira lempar ke undead nya Tapi ya Langsung aja Wiggle Why ngomong yang wiggle Oke kita mulai Lawan monster disini ya Undead Oh why dibantu sama orang Tapi shall we focus on the battle for now Okay If the bomb explode All the machinery in the vicinity Will receive damage Jadi kita harus Kayak Ya Fokus ke si undead nya ya Why ditukar ke situ Gua misalnya kurang paham sih Kayak gini-gini Karena Langsung KO dia Kalau dia Langsung KO juga sih musuhnya Ini No tidak langsung KO Dan ini langsung KO Kayaknya skill dia aja sih Oke Buat ngetank ya Carson Oke Sekarang langsung defense Terus sebentar Si undead nya ngehit Terus dia meledak sendiri ya Ya Pantas Carson harus di tengah Karena biar ngetbein si Tengkoraknya Cuma kita coba Skill ulti yang dia Ini bener-bener Gak ada skill yang bener-bener Ultimate Gitu-gitu ya Ini tuh gue KO Seriusan Tapi ya gue menang Wiggle Dia cuma bisa ngomong wiggle doang Aslinya Do you perhaps know anything About the seven devils Seven devils The curse seven stars The one which bring chaos To this world Blah blah Oke Tapi ya ternyata kita dapet wiggle ya Namanya emang wiggle Asli Buset Dan itu jadi kompanien gue Ngikutin ya Find the seven devils Gue disuruh langsung nyari Seven devils disini Tapi kalo untuk brave Nah ini sih kalo gak salah Emang main koroyokan ya Banyak dalam satu party ya Si orangnya Ini juga kayaknya sama sih Dan Ya itu seven devils Bentar itu kayak aki-aki bawa Ketapel batu gak sih Elderly man This place is dangerous Tunggu sebentar Kayaknya lebih bahaya dia gak sih Bawa ketapel batu segede gitu Dan dia namanya ketapel jizzer dong Oke Tuh kan Oh my god Oke gue masuk trap disini Wiggle Battle kah Oke langsung battle lawan seven devils Salah satu dari seven devils ya Aki-aki bawa ketapel batu gede Dan alat tutorialnya kah Gak ada Disini udah gak ada tutorial lagi Tunggu sebentar Kalo untuk yang archer Kalo misalnya kita pindah ke belakang Bisa Tapi gak langsung KO Yang tengah gak sih Kalo dia langsung KO ke depan Kalo dia langsung KO juga Untuk Wiggle Wiggle disini biar langsung KO juga Dianya Tapi ya semuanya langsung KO ini Kita pake skill yang archer Oke Yes Biar tidak ngehambur energi ya KO Oke Gila tebel banget buset aki-akinya Oh itu ada yang belum KO Defense Lempar gimana nih Buju Oke Dia bisa langsung nyerang ke depan kah Kalo ini Wiggle Wiggle bisa ngebuat dia KO ya Tapi Oke Cukup sama Wiggle aja Yang ini kita kedepanin Dan ini kita ketengahin harusnya Ya harusnya dia disini ya Buat nge-TB si bossnya Cuman kita pake yang archer Ah gak bisa skillnya sederhana Kita pake ini 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 Dan Wiggle Wiggle ngebutuhin 4 energi Itu gak cukup Tapi ya kita attack aja Ketika Ketika Belum okat Oh my god Oh belum okat dong Seriusnya belum okat Tapi ya nyerang tankernya dia Tunggu Gua pengen skill Wiggle gimana sih Kita langsung aja Ah KO ya gak keburu Oke Ini lawan bossnya kah Termasuk bossnya kan It doesn't seem right I can't feel any evil energy From this old man Lah Dia 7 devils I'm the 7 oldest person In the Rotterdam Mart Terus kenapa dia bawa Ketapel raksasa coba Salah orang seriusan kita disini Dia bukan 7 devils Tapi salah satu dari 7 Aki-aki yang ada di desa ini ya Everybody retreat head of Oke kita balik ke Roksana sekarang Tung Wigglenya ketinggalan Tapi sekarang kita langsung aja Balik ke Roksana Ini kayak lambat banget jalannya Gak bisa lari dia Asli Lambat banget jalannya Is that why you came all the way He running is such a hurry Oke Salah orang kita Kita berarti tadi Ngegebungin aki-aki biasa ya Dan gue gak dapet rewardnya disini Quest gampang gitu Oh oke Kita tadi tuh kayak Balik lagi Ke memori Mungkin yang di Brown Dust pertama Ini mana Masih jadi Rookies Personary Here the next series I would recommend 11 tahun yang lalu Oke Masih lanjut kah? Nostalgia nya gitu? Oke Dapet Carlson disini Kayaknya memang masih lanjut sih ya Disini ya Dan sekarang kita ke pack yang selanjutnya Kita ke shop disini Ini ada yang free Ada yang bayar gitu ya Untuk story nya ya Ini maksudnya gimana sih? Ini tapi free semua sih nih Atau karena masih tough test gitu Ini story pack ya Oke Dan ini story nya yang mana? Lanjutan tadi kah? Night of Blood Wow Ini yang baru harusnya sih Oh Gue suka grafis nya sih Ya grafis di game mobile Tapi seperti ini gue suka sih Dan Sepertinya emang beda karakter Yang tadi ada Karakter Latel ini Ternyata story nya disini ya Wow Warlock Wah ini mah kayaknya musuhnya udah OP-OP Gak kayak yang tadi Buset Langsung battle kah? Traveler Oke Oh Gak battle ternyata Dimana ini? Kayaknya disini Latel ini main karakternya ya By the way Gue Gak mainin lama Untuk Brave Nine Atau Brown Dust Yang pertama Jadi Gue gak tau ya Untuk nama-nama karakternya Dan juga untuk story yang sebelumnya Seperti apa The Forest is Dangerous Ini dia dikejar-kejar sama Warlock disini Untuk ceritanya ya Oke ini rumahnya by the way Untuk menu-menunya Oh Udah bisa ya Pada kebuka Tunggu sebentar Kita ke Mailbox Dulu Tentu saja Gue gak tau currency yang mana Terus Ada mission Sini Sini Obtain all aja Terus Illustrated book Oke karakternya Latel Wow Dan Namanya Justia ya Oh disini kita bisa ngeliat semuanya sih Ya semua karakternya Wow Dan dia Jaden Dan dia Jaden Oh my god Samai Buset Oke Dapet 6.000 Untuk eventnya disini Dan di hari ketujuh kita bakal Ngedapetin Dia kah? Ini ceweknya Oke kita ambil lagi scrollnya Dan juga kita draw ya Oke ini gachanya Untuk gachanya disini Dan ini adalah kostum pick up draw Untuk ratenya 3% ya Oh kostum sama gear disatuin disini Bukan karakter ya Tapi kostum dan juga gear ya Cuman ya Keliatan berubah kan Ya keliatan berubah ya Justia seperti ini Justia yang pake kerudung kayak gini Iya Jadi gak ada gacha karakter Dan Oh ada nih satu lagi seriusan Ini bannernya Justia ya Dia kenapa itu? Cuman gua Gua yang ratel dulu aja Baru yang Justia lah Coba yang free dulu Oke Animasi ini seperti ini Exclusive gear Wow Langsung dapet UR Tuh sebenernya gua beruntung kah? Dan disini exchangenya 250 kali Buset Tapi kita langsung aja Ini 2 ribu ya Gak ada yang koneng sih Yang ungu satu by the way Oke Udah kacamata segala Oh Kostum nih gua dapet nih Kostum siapa tuh? Oh beda-beda ya Oke ini gear Oh cukup unik Cukup unik Ini gear lagi nih Oke Cukup unik ya Gear lagi Bentar Rednya gua lupa lagi Untuk kostum berapa Gear berapa tadi Batrice Ah oke Kostum lagi Ini kostum siapa by the way Kostum lagi Dan warna ungu sih kostumnya Eh Rainbow atau ungu itu? Ungu ya Kostum lagi Oke Gua dapetnya kayak gini Tapi Juistia Oke Kita coba aja Skip Kita yang Juistia lagi aja Yes Ada rainbow 2 biji dong Semoga dapet Ah kok yang ini mah biasa Kostum Oke Nah ini nih rainbow Ini rainbow Gimana animasinya? Oh my god Gear ya Karakter ding Bisa ding Kayaknya Eh gak ding Gear ya Oke Gear tapi Khusus dia kah Gearnya tadi Oke ntar kita lihat ya Untuk gearnya Gear buat siapa itu Skip Semoga kostum Setelah ini kita lihat Gear lagi by the way Oh wow But Juistia kan Oke kita skip aja Gua dapet 2 rainbow Yang pertama Ada rose Glove Yang kedua Ada Juistia Sword Oke nice Tapi masalahnya Gua belum dapet kostumnya Disini untuk Juistia ya Jadi ya Gua bingung sih Kita coba yang ratel aja lah ya Coba Gak ada dong Skip 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 Gujuk gak ada rainbow Untuk Juistia Karakternya gua belum dapet sih Cuman ya ntar Kita terusin lagi Untuk gameplay kedua Dan ya inilah Brown Dust 2 Ini mana Ini adalah Ceritanya sih Pas gua baca Sequel dari Brown Dust pertama Tapi ternyata kita Kayak Per story gitu Gua gak tau ini emang Masih tahap pro lokal Atau gimana Cuman Ya ini untuk storynya Berbeda-beda ya Dipisah-pisah gitu Yang tadi yang awal tuh Nostalgia yang masih rookie Jadi mercenary Dan ini ceritanya Soal ratel Dan juga Justia Dan pas di menu awal pun Yang kita milih story Contohnya ini nih Disini ada shop Dan Ya Disini storynya Berbeda-beda Berbeda-beda story Dan kemungkinan Bakal ada story Yang berbayar kah Entahlah ini Sistemnya rada Unik by the way Tapi tuh gameplaynya Ini rekomendasi Yang suka Kayak game-game JRPG gitu Terus juga yang storynya kuat Dan juga untuk battlenya Yang gak sembarangan juga ya Gak kayak game turn-based Auto-idil biasa Karena untuk brown dust Entah itu yang brown dust yang pertama Atau brown dust yang kedua ini Itu harus pake strategi Ya ini game turn-based taktik Jadi gak asal-asalan Kita kayak Langsung auto Kayak gitu aja Tapi kalau suka video Silahkan like Kalau suka channel Silahkan subscribe Kalau suka redan kritik Soalnya komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye